selamat menikmati bertemu lagi dengan musyuli di hari Rabu ini kita akan membahas beberapa kegiatan diantaranya satu mengenal lingkungan, ruangan atau area atau sentra yang ada di TK Al-Syukro yang kedua senang, sehat, ceria agar teman-teman tambah sehat dan kuat yang ketiga teman-teman mewarnai gambar sekolah tentunya sekolah Al-Syukro baik teman-teman sebelum kegiatan ini kita mulai mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah SWT amin yuk siap-siap kita berdoa di tangan ini ada doa di mulut ini ada doa di hati ini ada doa esok lusa tetap berdoa ya Allah ya Tuhanku dengarkanlah doaku ya Allah ya Tuhanku kaburkanlah doaku amin sudah siap semuanya? sikap berdoa angkat tangannya yuk kita mulai berdoa membaca surat Al-Fatihah Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alayhim gairil mawdubi alayhim waladdalin amin Alhamdulillah teman-teman kegiatan selanjutnya adalah pengenalan area TK ada apa saja ya teman-teman lama pasti sudah tahu ya yuk kita belajar bersama agar teman-teman baru juga tahu ada apa saja ruangan di TK Al-Syukro teman-teman sekarang berada di ruangan mana ya kita hari ini berada di ruangan sentra bahan alam nanti teman-teman bermain dan belajarnya dengan Miss Yuli disini di sentra bahan alam teman-teman dapat bermain pasir air kulit kerang biji-bijian batu dan banyak lagi pasti teman-teman suka kita di bahan alam ini menggunakan berbagai macam bahan-bahan yang berasal dari alam selanjutnya ada sentra balok di sentra balok teman-teman akan bermain dan belajar dengan Miss Desi disana banyak balok-balok karena teman-teman nanti tepat membangun berbagai macam bangunan bisa sekolah rumahnya teman-teman atau gedung-gedung yang lainnya sentra yang ketiga ada sentra olah tubuh di olah tubuh teman-teman akan diajarkan dengan Miss Desi bermain dan belajarnya dengan Miss Desi ya teman-teman nanti teman-teman bisa berolahraga melempas bola bermain simpai dan masih banyak lagi ada sentra IT dengan Miss Anak teman-teman nanti belajar tentang komputer bisa membuat huruf angka mewarnai gambar dan masih banyak lagi di bawah masih ada sentra yang lain di antaranya sentra main peran dengan Miss Nika teman-teman bisa bermain dan belajar seperti di rumah bisa memasak bisa jadi Pak Polisi Bu Polisi Bu Guru Bu Dokter dan masih banyak lagi pasti seru-seru dek oke selanjutnya ada sentra seni dan kreativitas dengan Miss Wida teman-teman bisa membuat apa saja kreativitas seperti membuat berneka membuat apa lagi ya membuat siapa yang tahu ya dapat membuat mainan atau hasil karya selanjutnya ada sentra bahasa sentra bahasa teman-teman bermain dan belajar dengan Miss Mia teman-teman dapat mengenal berbagai kata dengan menggunakan bahasa Inggris angka huruf dan masih banyak lagi selanjutnya sentra ibadah di sentra ibadah teman-teman akan bermain dan belajar huruf-huruf hijaiyah gerakan hudu membuat puzzle masjid dengan Mr. Imam sentra yang terakhir adalah sentra persiapan teman-teman bermain dan belajarnya dengan Miss Honey teman-teman bisa merangkai kata dari beberapa huruf dapat menghitung jumlah benda oke pasti senang selain sentra-sentra kita ada ruangan yang lain seperti ruangan kantor ruangan kantor adalah tempat Miss Ati bekerja ada ruangan UKS ruangan dapur ruangan musyola kalau teman-teman sudah datang ke sekolah sudah belajar dan bermain di sekolah kita sholatnya di musyola berjamaah selanjutnya ada ruangan perpustakaan nah untuk teman-teman nanti yang ingin berhudu atau cuci tangan kita ada tiga kamar mandi di atas satu di bawah dua ya teman-teman oke oh iya Miss Yuli lupa satu lagi ada permainan indoor dan outdoor itu yang di dalam outdoor yang di luar baik teman-teman yuk kita berdiri kita senam agar badan sehat dan kuat siap ya Miss Yuli sudah siapkan videonya nanti teman-teman ikuti ya kalau sudah teman-teman melakukan olahraga sehat kuat teman-teman boleh istirahat setelah istirahat kita akan melakukan satu kegiatan yang terakhir yaitu mewarnai gambar sekolah yang pasti sekolah al-syukra ya teman-teman yuk kita lihat Miss Yuli sudah siapkan gambarnya seperti ini teman-teman sudah ada kan di rumah oke yuk kita tempelkan dulu ya Miss Yuli akan memberikan contoh kita tempel kita mengwarnai menggunakan crayon teman-teman boleh mengwarnai menggunakan crayon warna apa saja Miss Yuli menggunakan warna hijau seperti sekolah syukra caranya teman-teman mewarnainya boleh ke samping semua boleh atau vertikal boleh yang pasti harus rapi ya karena teman-teman sudah kelompok deh seperti ini oh iya Miss Yuli lupa jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya agar tidak tertunggu dengan nama lain yuk kita sama-sama baca basmala Bismillahirrohmanirrohim warna ini yang rapi ya teman-teman agar hasilnya bagus pelan-pelan terima kasih selamat menikmati yang rapi ya teman-teman kalau ke atas ke bawah terus saja ke atas ke bawah mewarnainya bisa kan? pasti teman-teman bisa oke yang rapi ya mewarnainya ya Miss Yuli hanya mencontohkan saja selanjutnya teman-teman nanti di rumah harus sampai selesai ya baik teman-teman kalau teman-teman sudah selesai mewarnainya jangan lupa hasilnya disimpan nanti kalau sudah selesai pembelajarannya dikirim ke sekolah oke teman-teman kalau sudah jangan lupa baca Alhamdulillah Hirobil Alamin terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap ceria jaga kesehatan oke terima kasih ya teman-teman